Seharusnya pedagang cuma diginiin doang tuh Digini doang tuh Dari kamu udah tau deh Nanti saya kasih tau gimana tipsnya Membedakan kue asli sama kwe Padahal cuma gini doang tuh Ini asli Kwe Asli Kwe Bisa Pedagang juga bisa Nanti saya kasih tau bos Halo om Jumpa lagi dengan saya Mabot Racing.com Kali ini saya akan membahas tentang Kuil YZ125 Kuil YZ125 yang model orang gini Yang ada di pasaran itu tuh Ini mulai ada tahun 96 Tahun 96 Sampai tahun 2001 Itu logonya masih Karagutala Tahun 2002 Sampai saat ini tuh Logonya udah mau Sudah pindah vendor Kenapa saya ingin bahas ini Ya mungkin saya ingin bantu Pedagang nih Supaya pedagang tuh pada tahu Mana yang asli Mana yang kwe Jadi pedagang kalau dikasih cuan-cuan itu Jangan langsung gampang mau Tapi dilihat dulu Ini barangnya asli apa kwe Kalau kwe jangan lah bos Kecuali mungkin pedagangnya Saya ingin nyetok kwe silahkan Cuma kalau pingin asli dapetnya kwe Kasian bos Soalnya kwe itu saya lihat di online Harganya Rp350.000 Sampai Rp500.000 Ada yang di mana Rp250.000 Rp200.000 Seharusnya pedagang cuma diginiin doang Padahal udah tahu Padahal udah tahu Nanti saya kasih tahu Gimana tipsnya Membedakan kwe asli sama kwe Padahal cuma gini doang Ini asli Kwe Asli Kwe Bisa Padahal udah bisa Nanti saya kasih tahu bos Dan kedua Kadang saya tuh juga bingung bos Sama mekanik dong Abis dikasih Gini 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 Saya bikin simpel aja Saya kasih tahu tanda hasil Apa kawin Oke Bosku Tonton video saya setelah ini bos Saya jelasin semua tentang Kuil YSX125 yang asli dan yang palsu Cek it out Halo Om Jumpa lagi dengan saya Kenalpodressing.com Kali ini saya akan membahas tentang Kuil YSX125 yang asli dan yang palsu Disini sudah saya siapkan 5 peaches kuil Yang satu diantaranya itu palsu bos Oke langsung aja bosku Untuk lebih gampangnya Kita bisa langsung buka kuilnya masing-masing Kali 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 kapan Setahu Semuanya udah dibuka boksku Ini stoks saya Yang biasa saya dapat dari Singapur Ini stok KW Saya dapat dari Bukalapak Buat sampel dan ini stock dari Yamaha Indonesia Boss dan yang dua ini saya dapet dari USA, ini second hand oke langsung pertama kita bahas ada lock wheel nya ini jenuin jenuin umumnya mekanik atau user atau anak-anak yang pada gogling-gogling tanda goya, yeset yang asli itu ada logo garputalinya disini kalau yang kwe kolos kalau yang Yamaha Indonesia ada nah kalau second hand USA ini yang garputala gak ada langsung kesini kan ini yang norik juga gak ada gak ada garputalanya disini saya jelaskan tentang logo ini dulu bosku logo ini ada sebenarnya bukan tanda asli atau kwe yang sebenarnya ya ini karena di tahun 2005 ke bawah ini gak ada eh sorry 2015 ke bawah ini gak ada ini gak ada jadi kalau toko masih punya stock di bawah tahun 2015 itu gak ada ininya dan jangan dibilang kwe ini cuma salah satu tanda itu ada tahun 2015 ke atas sampai sekarang bosku ingat ya jangan vonis yang nempel di motor lu gak ada ininya dibilang kwe jangan dulu masih banyak tahap bos nanti saya jelaskan satu persatu untuk tahap kedua kita bisa cek dari kabelnya oke kabelnya adalah kurabi bos ini vendornya bos nah di belakangnya ada tahun ini tahun 2018 nah otomatis kalau 2018 ada Yamaha nya disini ingat ya jangan bilang asli pkw cuma masa legat ini aja bos itu kebanyakan anak-anak googling bos sama ya sama pedagang-pedagang kemarin sore yang cerita ini ada ini asli ini asli iya kalau asli emang yang di atas tahun 2015 emang ini oke kalau yang kwe ada gak yang kwe polos kwe gadis kampung polos ini kabelnya apa kabel ini selang penutupnya juga lemes yang asli itu kaku ini yang Yamaha Indonesia import ini sip sama kurabi 2018 ini yang kaku tapi kurabi ini jangan dikira kalau kayak gini nih udah dapet buluk nih dari bengkel atau dijual online bekas gitu kan ini udah gak ada ini ada kurabi tikirannya YZ belum tentu bos karena pakurabi itu memang dari dulu spesialis untuk kabel-kabel untuk api tinggi banyak kan untuk motor SE special engine kayak YZ KTM RM CR terus punya siapa sih itu punya apa lagi itu gue lupa oke lah gitu saya kasih sampel aja ya kalau kurabi itu sebenarnya buat kabel-kabel untuk api gede contoh ini punya KX 250 ini kuilnya nih bikinannya teks Jepang kita lihat kabelnya tuh sama buat skor AB 2017 sama kan ini tuh api-api tinggi makanya kendernya ini lanjut ke coba yang lain ini kuil RM85 cenderungin juga kita cek bosku udah gak asing kan kalau nyubi kemana aja bos baru tahu tuh bos kurabi 2019 ini menandakan kalau kurabi itu tanda untuk api gede gak tau dah kalau motor-motor standar cuma kalau untuk kurabi itu tanda asli YZ125 YZ85 dan penglaian special engine lainnya itu tanda nomor 2 nomor 3 kita lanjut ke kertasnya bos ini KS V Sewan ini Jepang punya ini kertas anti-corrosi ini kalau dicium ada bau kayak obat nyambut bakar bos cuma kalau yang KW gak ada baunya ini dicium gak ada baunya jadi jangan asal ada ininya atau KW apa nandain ini kok pink ini kok agak gak pink gitu jangan bos ini dicium aja udah ketahuan cuma kalau KSV Sewan kalau di luar ini gak bau nih kalau yang ferogat gak bau ini gak ada baunya kenapa gak bau mungkin dia udah bisa turai tanpa terlalu menyengar contoh satu lagi ini punya YZ85 5PA punya YZ85 5PA ini juga sama ini OJ OJ gak bau bos sama sekali gak bau kertas kerusinya dia terus terurai tapi gak bau dan saya yakin ke depan kayaknya mungkin YZ udah gak pake ini mungkin ya tapi pake OJ karena YZ itu untuk 10 magnet dan lain-lainnya itu udah yang gimana ada besinya udah pake OJ semua udah gak pake KSV KSV Sewan udah pake OJ semua bos untuk tahap keempatnya kita akan bahas tentang kemasannya dulu sebelum menggunakan kertas KSV Sewan dulu teknologinya anti-kosinya itu di plastiknya bos dia lebih kaku ya kan ini kaku banget nah sekarang udah pake ini plastiknya mungkin udah biasa-biasa aja nah dari kemasan itu saya akan bahas tentang labelnya ini apa sih spesifik tentang labelnya jangan cuma asal barcode ya kalau di barcode ditembak ceklek nanti terhubung ke situs dan kode produk itu jangan karena apa barcode itu bisa dicetak ini maman 4SS strip 82310 strip 00 anda langsung menuju ke barcode online itu bisa ini ditembak keluar ini bos nah ini tinggal di print untuk skala industri ini sangat gampang tapi ada yang bisa ditipu bos oke apa itu saya akan jelaskan nah om untuk tanda di labelnya asli sama enggaknya paling simpel kita bisa cek lewat ini 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 tanda garis ini kalau di zoom jadi apa coba kita coba ya kalau di zoom dia dituliskan yamaha 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 ya dong om ini tanda aslinya bos tanda aslinya yang label ini yang garis ini kalau kita zoom jadi tulisan yamaha 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 oke ini bisa kita cek lagi ulang ya oke kita cek lagi kita foto yang ini set yang ini garis yang ini kita foto nanti kita zoom tanda aslinya itu akan jadi tulisan yang maha yang maha yang maha betul kan bos kebud oke kita lanjut ke cek tanda asli lainnya tahap selanjutnya kita langsung kekwil ini kalau yang jenis ini ada kotakan label bisa belum 4SS kalau yang ini enggak cuma ada juga saya lihat di marketplace yang palsu juga ada ini hanya kotakannya sama belum sama enggak ada nah kalau yang asli pasti bulat yang kawet itu oval kayak gini tapi jangan yang bulat itu asli saya juga lihat juga yang bulat itu kawet juga ada yang mungkin karena palsu itu bikinan cina bikinan taiwan bikinan mana kan beda-beda lanjut ke ketrikannya disini kalau yang asli anak-anak udah pada tahu ini bindik 2 ini soldiran 1 ini bindik 2 disini 2 dan warna resinnya itu kebiruan dia naik sampai ke putih-putihnya kalau ini enggak ini putihnya mulus oke semoga membantu bos karena apa ini harganya ini harganya di marketplace hampir sama tapi feedback pembelian untuk yang kawet di angka 350 sampai 500 aja tuh udah banyak banget cuma kasihan takutnya nyari asli dapat kawet atau mungkin orangnya emang pengen kawet beli yang 3,5 juga gak apa-apa bebas cuma kalau pengen beli yang asli dapat yang kawet kasihan kan duitnya jauh tuh spare-nya tuh kan sisanya lumayan lah buat ditabung atau kalut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati